Kalau yang pertama adalah egois maka hal kedua yang merusak pernikahan adalah dominan ya memang gak salah dengan leadership kepemimpinan Itu orang-orang yang dominan akan punya kepemimpinan yang kuat tapi dominan yang merusak pernikahan disini adalah mengatur, menguasai gitu ya Nyuruhnya sambil bentak-bentak ngamuk-ngamuk Nah penelitian yang dilakukan terhadap perceraian atau perselingkuhan maka kebanyakan orang yang selingkuh adalah yang pasangannya dominan Nah hati-hati kalau anda dominan pasangan anda bisa selingkuh, kalau pasangan anda dominan hati-hati anda jangan selingkuh